Selamat menikmati Di situ itu suatu lembaga pendidikan non-formal yang lebih fokus, fokasi atau pendidikan kejuruan yang mendidik anak-anak untuk siap bekerja. Sekarang ini kita fokusnya di bidang perhotelan. Jadi karena background semua pendidik kita perhotelan, jadi kita fokus untuk mendidik anak-anak masuk ke dunia pekerjaan di industri perhotelan. Siapa aja nih Pak, pasarnya siapa aja yang bisa? Pasarnya dari muli berlulusan SMK, SMA, MAN, setingkat itu. Paket C juga bisa masuk. Yang sudah lulus Pak ya? Yang sudah lulus, iya. Harus ada sertifikat lulus sekolah menengah. Nah, berapa lama Pak pendidikan ini Pak? Pendidikan kita ada satu tahun. Satu tahun itu terdiri dari 4 bulan pendidikan di kampus, 2 bulan sosialisasi kerja, 6 bulan magang. Magang di mana ini Pak? Magangnya di hotel berbintang tentu saja ya, di sekitar malam. Pak, kelebihan Vernon Institute ini misalkan dengan, dibandingkan dengan kompetitor yang lain apa ini Pak? Nah, kelebihannya kita itu, karena kita semua pengajar ini merupakan asesor ya, sudah lulus asesor, punya sertifikat asesor. Maka, kurikulum Vernon Institute itu berbasis kompetensi, ya. Itu salah satu kelebihan. Jadi, kita tidak hanya mengajarkan knowledge, skill, tapi kita juga mengajarkan karakter, kolaborasi dengan teman, teamwork. Jadi, menurut saya itu salah satu kelebihan. Ya, banyak pendidikan lain yang melepaskan pendidikan karakter. Padahal itu suatu hal yang sangat penting untuk menjadi asesor anak yang karakternya menjadi lebih baik, sehingga mendapatkan ilmunya lebih mudah. Ada kelebihan lagi. Kelebihan lainnya adalah kita suatu pendidikan perhotelan yang juga menyediakan financing. Jadi, jangan khawatir untuk anak-anak yang berprestasi, tapi kurang mampu ya, kita akan memberikan solusi. Di sini ada juga karir center namanya. Siapapun, tidak hanya murid kita yang ingin berdiskusi mengenai karir kehidupannya, untuk masa depannya, silakan datang ke depannya. Kita akan berikan solusi untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Pak Vernon Institute yang di Malang ini sudah keberapa? Baru satu, Pak. Baru satu ya? Baru pertama di Malang? Baru pertama di Malang. Kenapa, Pak, dipilih Malang? Pertama, kenapa kita pilih Malang? Karena kebetulan kita punya hotel di Batu. Di Batu kita punya hotel, ada dua, bintang tiga. Yang bintang tiga itu baru akan buka di turun hotel. Nah, tadinya mau di Batu, cuman kurang milenial. Milenialnya mungkin tidak terlalu banyak. Akhirnya kita buka di Malang. Kita tahu, kita masuk ke industri yang sudah banyak. Ada beberapa sekolah-sekolah, tapi kita dengan yakin, kita percaya diri bahwa kita akan menjadi solusi untuk generasi muda mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.